Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman jumpa lagi dengan saya Robby Yuli Endra selamat datang di Youtube channel saya nah saya akan membuat materi lagi mengenai Open Journal System nah apa yang kita akan bahas kali ini khususnya buat teman-teman yang baru mengelola jurnal yaitu bagaimana cara menginstalasi OJS Open Journal System ke hosting dan domain sendiri, nah teman-teman silahkan disimak videonya baik teman-teman seperti yang saya jelaskan di video awal saya akan menjelaskan atau memberikan tutorial bagaimana cara menginstal OJS Open Journal System di hosting dan domain yang sudah kita sewa ataupun yang sudah kita miliki nah buat teman-teman yang masih bingung dengan OJS ataupun install OJS silahkan disimak videonya dan buat teman-teman yang mau membeli atau menyewa hosting dan domain linknya ada di link bio sebagai rekomendasi saja nah tools yang kita butuhkan yang pertama adalah kita butuh login dari Cpanel kita teman-teman nanti kalau teman-teman menyewa hosting dan domain tentunya akan dikasih akun sama providernya username dan password Cpanel kemudian juga kita download OJS yang mau kita install versinya di website PKP teman-teman search aja di Google yaitu download OJS nah disini ada versinya ya ada versi OJS versi 3 kemudian silahkan teman-teman baca sistem requirement-nya PHP 7.3 kemudian MySQL untuk OJS 3-nya kemudian ada OJS 2 nah disini silahkan download nah kita download kalau untuk tutorial ini saya menggunakan OJS 3309 sebesar 49 MB nah kita download oke nah kebetulan saya sudah punya downloadannya ya jadi untuk tahap ini saya skip dan kemudian saya tampilkan OJS 9-nya nah ini dia ini OJS 3.309 gak perlu di ekstrak teman-teman nanti saja di hostingannya dan kemudian kita login ke chip panel kita kita login nah disini akan tampil beberapa pilihan menu dan ini kebetulan di website blog saya di Jejak Dosen dan saya akan buat subdomain jadi nanti OJS-nya itu namanya journal.jejakdosen.com jadi yang pertama yang saya lakukan adalah saya buat subdomain tapi kalau teman-teman mau langsung install OJS-nya di langsung di domain utama bisa langsung ke file managers ya jadi file managers kalau mau install utama kemudian cari public.html nah nanti foldernya di upload disini gitu ya nah karena saya sudah ada website utama saya harus buat subdomain terlebih dahulu jadi buat subdomain silahkan pilih menu yang ada disini pilih subdomain nah saya mau buat subdomain subdomain itu menu-menu atau pilihan sebelum menu utama ya atau domain utama oke saya pilih subdomain nah disini ada create subdomain saya ketik aja jurnal kemudian create nanti nama domain-nya adalah journal.jejakdosen.com oke berhasil di create kemudian selanjutnya kita lihat nah ini dia ada jurnal jejak dosen.com not redirect gak usah nanti langsung kesini saja kemudian kalau kita lihat kita kembali lagi di cpanel ini kita ke file manager nah ke file manager nanti disini ada judulnya atau foldernya journal.jejakdosen.com nah ini pilih disini nah ini subdomain kita journal.jejakdosen.com nah kita upload teman-teman silahkan di upload bisa drag and drop file yang sudah kita download file OJS yang sudah kita download sekali lagi saya menginstall OJS 3.309 oke ya nanti disesuaikan saja drag and drop kesini nah tunggu untuk waktu ngedownloadnya baik sudah terupload 100% kita go back to home ya kita lihat nah disini kan masih extensionnya tar.gz kita ekstrak ya teman-teman klik kanan di filesnya kita ekstrak kita letakkan saja di subdomain ini jadi kita langsung ekstrak files oke kita tunggu beberapa saat untuk mengekstrak filesnya menjadi folder oke selesai kemudian close nah disini kalau mau dihapus silahkan di delete saja kemudian skip kalau misalnya gak mau disimpan di tempat sampah nah kita sudah ada filesnya teman-teman nah ini dia nah sebaiknya kita hapus saja yang nama folder ini jadi isi dalam folder ini kita ctrl A eh sorry kita block semua kita tekan zip gitu ya semua folder yang ada di dalam OJS309 itu kita block oke kita block semua pastikan di block semua filesnya kemudian kita move kita pindahkan ke subdomainnya kita move nah jangan di dalam folder OJS3309 tapi kita masukkan saja langsung di subdomainnya kita move files oke ini sudah kosong berarti foldernya kita up kita cari folder OJS309 yang harusnya ada isinya ini nah kita delete saja supaya gak mengganggu oke kita skip oke nah sekarang kita buka browser baru kita mulai melakukan penginstalan namanya tadi adalah jurnal subdomainnya titik jejakdosen dot com nah oke nah disini untuk sistem PHP ini masih sistemnya masih lebih besar dari 7.3 nah kita sesuaikan saja nah kita coba lihat di C panelnya kita balik ke C panel kita pilih tools mungkin nah ini kita pilih kita coba lihat versi PHP nya karena yang diminta itu cukup tinggi ya 7.3 yang sekarang nah kita lihat menunya kita cari PHP PHP select PHP version misalnya saya cek di selektor saya di PHP selektor saya untuk domainnya butuh berapa karena di OJS3 ini PHP nya harus 7.3 nah saya gunakan 7.2 nih teman-teman nah kita ganti dulu sampai 7.3 ya 7.3 kita pilih set as current jadi sekali lagi kalau ada problem seperti ini PHP nya harus 7.3 di setting di C panelnya oke sudah mungkin kita refresh lagi harusnya sudah masuk sih nah itu dia jadi pastikan versi PHP nya di server itu sudah disesuaikan dengan sistem requirement nya selanjutnya adalah teman-teman kemudian scroll ke bawah disini lihat ya ada tahap-tahapannya kemudian kita buat administrator account misalnya buat super admin ini untuk OJS super admin nya kemudian password nya oke kita repeat password nya dan kita masukkan email nya ini standar aja ya jadi username dan password ini super admin nya jadi jangan sampai lupa kemudian di primary local kita buat English kemudian bahasanya boleh 2 deh kita pilih bahasa Inggris English kemudian juga bahasa Indonesia kemudian di scroll ke bawah client character set nya di kosongkan saja kemudian kita buat nanti di menu home jejak dos itu kita buat folder files untuk menyimpan file-files yang ada di OJS jadi kita balik ke cpanel kita pilih file manager kemudian di dalam permintaannya home jejak dos home jejak dos nah berarti disini nah disini kita buat folder namanya files ada S nya ya files create create new folder nah kita siapkan files ini nanti untuk menyimpan semua data jurnalnya oke sudah oke kemudian ini database driver nya mysql kemudian local host nya OJS nah username nya kalau di server ini kita harus mengikuti karakteristik dari username database nya ya jadi kita tidak bisa buat OJS 2 seperti ini kalau di hosting kan biasanya hanya share database ya jadi kita kembali lagi ke cpanel nya kita pilih database nah ini dia nah kalau database nya disini harus ada tulisannya jejak dos gak bisa langsung OJS 2 nah kita buat dulu jejak dos misalnya db database OJS 3 misalnya seperti ini nah kita create database oke kita go back kita pastikan ada database jejak dos db OJS 3 oke nah kemudian usernya juga kita bisa buat misalnya nama usernya OJS user OJS 3 jangan pakai spasi ya kemudian password nya kita buat untuk password database nya sekali lagi ini agak sedikit berbeda dengan yang kita install kalau di localhost ya nah ini karena di provider biasanya nyediain nama sendiri ada jejak dos nya create user oke kita go back lagi teman-teman kemudian baru kita add usernya jadi user ini OJS 3 ini kita kita arahkan ke database OJS 3 oke kita add nah kita kasih privilege semuanya untuk user tersebut kemudian make change oke kalau sudah di go back lagi yang harus kita copy nanti adalah nama database nya dan nama usernya nah privilege usernya oke kita block dulu database kita letakkan disini di database name paste kemudian usernya kita block juga ini untuk user disini ini dia kemudian password nya disamakan ya disamakan sama yang tadi yang kita buat database nya sorry oke nah kalau sudah nanti silahkan di install open journal system nah ini kita gak tahu apa langsung bisa atau ada error kalau ada error kita perbaiki oke kita never kemudian ini sudah successfully ya kemudian kita bisa login nah ini dia disini journal.jejakblosen.com ini sudah ada jurnalnya nah kita masukin username nya admin kemudian yang kita masukin tadi ya password nya ini adalah super admin nya nah yang pertama yang kita lakukan kita buat jurnal nya terlebih dahulu create jurnal jurnal yang pertama misalnya jurnal komputer kemudian jk ini contoh saja ya kemudian yang ini nanti diisi sama misalnya pad nya mau apa terakhirnya jurnal jk gitu aja kemudian english language pilih bahasa kemudian disininya pilih bahasa indonesia kalau mau primary nya bahasa indonesia tapi kalau mau english kemudian ini pastikan enable this journal to appear publicity on the site oke silahkan di save nah ini teman-teman kita coba akses dari tempat lain kita buka subdomain yang sudah kita buka atau kita buat kita paste nah ini dia jurnalnya sudah terinstall di domain dan hosting provider kita jadi udah bisa langsung diakses nanti teman-teman tinggal design saja mau bentuknya seperti jurnal apa mungkin di konten-konten selanjutnya saya akan coba jelaskan bagaimana cara mendesainnya nah itu saja teman-teman kontennya bagaimana cara menginstall OJS di hosting dan domain yang kita sewa atau yang kita miliki atau di server sendiri jadi kalau teman-teman kesulitan kalau minta mau minta bantuan saya silahkan hubungi kontak yang ada di deskripsi video nah tentunya nanti kita bisa bernegosiasi dan mungkin bisa memahami apa yang mau kita lakukan gitu nanti boleh berdiskusi di situ nah seperti ini teman-teman nanti mau didesain seperti ini bisa gitu ya mungkin itu saja terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton youtube channel ini khususnya tentang OJS dan teman-teman pengolah jurnal kita ketemu lagi di video-video lainnya jangan lupa untuk subscribe youtube channel saya share like dan juga jangan lupa follow instagram saya di terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati